Mempersembahkan Usman Top Channel Tonton video ini sampai selesai Kemudian like, komentar, subscribe Aktifkan tombol lonceng dan share Baiklah sahabat Usman Top Channel Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial Mengubah background agar latar belakang video kita Makin keren dengan menggunakan aplikasi Kino Master Langkah pertama, saat shooting video channel Gunakan background kain atau tembok dengan warna mencolok Seperti hijau, biru, dan merah Jangan gunakan baju dengan warna yang sama dengan kain latar belakang Langkah kedua, kita langsung praktek Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial Mengganti background Agar latar belakang channel kita makin keren Jadi disini kita akan mengganti background Dengan menggunakan aplikasi Kino Master Langsung saja ya, kita cari aplikasinya di handphone Nah, di pojokan itu ada aplikasi Kino Master Kita tekan, kita klik dan terbukalah Kino Master Nah, disitu ada tanda plus Maka kita tekan saja, kita klik tanda plus Yang lingkarannya besar Kita klik Nah, disitu ada pilihan aspek rasio 16 banding 9 9 banding 16 dan 1 banding 1 Karena pada video ini Saya akan membuat background untuk Youtube Jadi saya pilih 16 banding 9 Langsung kita klik 16 banding 9 Nah, kita sudah berada di media browser Nah, disitu yang putih-putih itu ada latar Ada favorit, ada cloud stroke Nah, kita pilih latar belakangnya dulu ya Nah, Kino Master sudah menyediakan latar belakang Ada hitam, ada abu-abu Ada putih, ada gunung Ya, ada macam-macam gini Nah, ada cemara Kita bisa pakai latar belakang yang sudah disediakan Kino Master Atau mungkin kita bisa membuat latar belakang Sesuai selera kita yang habis kita download dari Google Atau hasil karya kita sendiri Nah, disini saya akan menggunakan Latar belakang hasil karya saya Misalkan seperti ini Saya pilih di poster maker Sementara saya akan cari yang di kamera Di kamera aja Nah, saya pilih dulu Saya geser, ah, nggak ada Oke, yang ini kayaknya Nah, aku buka yang export aja Oh, itu video Yang mana ya, ini kayaknya Nah, aku pilih yang ini Nah, ini kan sudah siap Kita klik jantang pojok Pojok atas Kita klik Kita klik juga kan Barusan Backgroundnya Sehingga membentuk lingkaran kuning di pinggir-pinggirnya Lalu kita tarik Nah, kita tarik seperti ini Kita tarik secukupnya aja Mungkin segini cukup Kita klik jantang pojok atas Setelah itu Kita klik lapisan Kita klik media Setelah kita klik media Di media browser ini Kita bisa pilih Saya akan memilih di kamera Saya cari video Video yang sesuai Ini mungkin Ya Saya perbesar Kayaknya kelihatan Nah, tujuan di sini Pada video ini Saya akan membuang background hijau Kita buka Nah, di sini ada beberapa icon Ya kan Ada pangkas Itu ada gunting Nah, kita pilih yang Icon gambar orang Gambar wanita Ini sepertinya bentuk tubuh wanita Kita klik Ini namanya kunci chrome Kita aktifkan kunci chrome Kita aktifkan Kita geser Nah Gambar videonya Transparan So Kita geser-geser aja Ini kita geser-geser Kita main di sini Oh, isinya masih Ada Kita geser Ya, sedikit demi sedikit aja Kita pelan-pelan Mengerasaan Ya, kayaknya udah Kalau kita merasa kurang puas Misalnya kurang bersih Kita bisa gunakan Detail kurva Kita tekan Ya, kita goyang-goyangkan Kita gerak-gerakan Sampai bersih Kita tes Kita coba dulu Oke Oke Sepertinya Asingnya lumayan Bagus ini Tapi ini latar belakangnya Kepanjangan Kita bisa Klik latar belakangnya Gambar atas Yang warna merah ini Kita klik Nah Sehingga pinggirnya Membentuk lingkaran kuning kan Kotak kuning Maksudnya Kita geser Kita pendekkan Kita geser lagi Kita pendekkan Kita pendekkan Kita pendekkan Kita juga bisa menambahkan lapisan lagi Kita centang Di atas Misalkan kita mau kasih logo Logo channel kita Disini saya Punyanya Logo Dari instagramnya Usman top channel Nah Kita Centang Oh Sebenarnya kurang pas Maka kita Pencet lagi Usman top channelnya Kita geser ke sini Nah Yang sini Kita geser ke depan Sudah pas Kalau mau kita perbesar Nah Kita tinggal tekan ini Kita perbesar ini Ini kecil Kalau begini besar Kita bisa perbesar Kita tutup Seperti ini Oke Kita centang Coba ya Kita ulang lagi Nah Karena ini sudah selesai Kita bisa langsung Export Itu di pojok atas Ada tanda panah ke atas Kita bisa langsung export Kita tekan export Ini Nah Keluar tulisan export Kita tekan tulisan export Nah Mengekspro Proyek Ini proses ya Mengekspor Proyek Kita tunggu aja Karena durasinya pendek Jadi akan cepat selesai Tapi kalau durasinya panjang Kita harus sabar menunggu Ya Agak lama Nah Ini sudah selesai Itu ada Tak berjudul 88 Berarti itu Tandanya selesai Kita bisa lihat Kita tekan Nah Kita bisa lihat Di video system Bagus kan Nah Sudah keluar Ini Contoh Mengganti Layar Layar belakang Sehingga kita bisa Mengubah layar Sesuai Keinginan kita Ya Jadi kita bisa Lebih kreatif Ya Menghemat tempat lah Jadi kita bisa Berpindah-pindah tempat Demikianlah Tutorial Mengganti Latar belakang Background Dengan Menggunakan Aplikasi KineMaster Terima kasih Sudah menonton Usman Top Channel Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati